Intro Presiden Amerika Serikat, Joy Biden, melakukan kunjungan mendadak ke Kiev, Ukraina pada Senin 20 Februari kemarin. Penjabat Ketua Republik Rakyat Donetsk, Denis Pusilin, menyebut kunjungan Biden bertemu Zelensky bersifat demonstratif. Menurut Pusilin, Biden berkunjung di Ukraina memiliki tujuan untuk menunjukkan siapa bos atau penguasa di negara tersebut. Ia berpendapat tujuan utama Biden ke Ukraina adalah untuk menghasut permusuhan. Pasalnya dalam kunjungannya, Biden mengaku akan memberikan bantuan militer sebanyak 500 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Menurutnya, bantuan besar akan membuat rakyat Ukraina terus berperang dengan Rusia. Ia pun berpendapat pengorbanan Ukraina hanya untuk kepentingan Amerika Serikat. Hal inilah yang mendorong Gedung Putih untuk memutuskan kunjungan pimpinan Amerika Serikat ke Kiev. Diketahui dalam pidatonya, Joe Biden menjanjikan bantuan militer baru untuk Ukraina. Selain itu juga akan ada sanksi tambahan yang akan diumumkan minggu ini terhadap elit Rusia dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi. Ada pun paket bantuan militer akan mencakup amunisi artileri, sistem antilapis baja dan radar pengawasan udara untuk membantu melindungi rakyat Ukraina dari pemboman udara. Sebelumnya, Uni Eropa menyuruhkan negara-negara barat untuk menambah bantuan militer Ukraina. Ada pun Zelensky juga berharap demikian agar Ukraina memiliki kekuatan untuk melawan serangan Rusia yang semakin intens. Terima kasih telah menonton!